Siang ini, Jakarta terasa sangat panas. Terik matahari dan kelembaban udara yang tinggi membuat peluh bercucuran. Namun, tim Damkarmat sektor Pulau Gadung Jakarta Timur tetap waspada. Mereka menjaga kesiagaan pada level tertinggi karena bahaya dapat datang setiap saat. Benar saja, seorang warga datang dan melaporkan Jaya 65 atau peristiwa kebakaran di rumah warga Kelurahan Kelapa Gading. Informasi ada warga datang ke poskan tersektor. Terjadi Jaya 65 di RW4 Kelurahan Kelapa Gading Timur. Cepat ya Pak? Ya Pak, siap siap Pak. Informasi 65 jalan di RW4 Kelapa Gading Timur. Agus Sunaruan sebagai komandan peleton tim C Damkarmat sektor Kelapa Gading dengan sigap menginstruksikan tim untuk melakukan persiapan. Jarak lokasi kejadian sebenarnya cukup dekat. Hanya sekitar 800 meter dari markas Damkarmat sektor Pulau Gadung. Tapi, laju kendaraan pemadam sempat terhambat karena jalan yang sempit dan berliku. Saat tiba di lokasi, diketahui jika api berkobar di lantai dua rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Warga sempat mendobrak pintu dan berusaha memadamkan api dengan segala cara. Sayangnya, api malah semakin tidak terkendali. Petugas yang datang selanjutnya berusaha memadamkan dan melokalisir api. Tujuannya adalah agar api tidak merambat kebangunan lain. Kemudian barulah dilakukan upaya pendinginan. Dengan menyemprotkan air selama beberapa saat ke tempat-tempat yang masih panas. Petugas juga berkoordinasi. Dengan PLN untuk memutuskan aliran listrik agar pemadaman dapat berjalan lancar. Setelah berusaha selama satu jam, barulah api benar-benar padam. Tim pun melaporkan progres situasi kepada markas komando. Laptong untuk sementara. Sementara kita tinggal tunggu kembi-enang jahat. Kalau sudah jinginkan cukup, kita nyatakan pemadaman nanti-mati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton